Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, resmi menandatangani peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Rabu, 8 Mei 2024. Aturan tersebut memuat peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Berdasarkan Pasal 103B Ayat 1 Perpres No. 59 Tahun 2024, KRIS akan diterapkan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Lantas, apa itu KRIS? Mengenal kelas rawat inap standar atau KRIS berdasarkan Pasal 1 Ayat 4B Perpres No. 59 Tahun 2024. Kelas rawat inap standar atau KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS kesehatan. Penerapan KRIS menggantikan kelas BPJS kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta. Selain itu, KRIS juga memberikan pelayanan satu kelas yang sama rata bagi pasien pengguna BPJS kesehatan. Dengan begitu, pelaksanaan BPJS kesehatan memenuhi ketentuan dan prinsip ekuitas atau keadilan. Penerapan KRIS juga sesuai dengan prinsip gotong royong yang diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN. Fasilitas KRIS dalam penerapannya, KRIS BPJS kesehatan harus memenuhi 12 kriteria fasilitas ruang perawatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 Upper Press No. 59 Tahun 2024. Berikut 12 persyaratan mengenai fasilitas kelas rawat inap standar yang wajib dipenuhi. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nursekol pada setiap tempat tidur. Ada nakas per tempat tidur. Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20-26 derajat Celcius. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit, infeksi dan non-infeksi. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Tiraih partisi dengan rel dibenamkan menempel di pelafon atau menggantung. Kamar mandi dalam ruang rawat inap Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas. Outlet oksigen Ada pun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penerapan kris akan diatur melalui peraturan menteri. 15 RS lakukan uji coba kris sebelumnya pada 2023. Sebanyak 15 rumah sakit melakukan uji coba penerapan kelas rawat inap standar atau kris. Dilansir dari Kompas.com, 15 rumah sakit terpilih itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Berikut rinciannya. RS Dr. Tajuddin Halid Makassar RS Dr. Johannes Leimena Ambon RS UP Surakarta, kelas C RS Dr. Abdullah Palembang RS UP Karyadi Semarang RS UP Dr. Sarjito Sleman RS UP Soedarso Pontianak RS UD Sido Arjo RS UD Sultan Syarif M. Al-Kadrie Pontianak RS Santosa Kopo Bandung RS Santosa Sentral Bandung RS Awal Bros Batam RS Al-Islam Bandung RS Ananda Babelan Bekasi RS Edelweiss Bandung Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, sebanyak 2.358 dari total 3.039 rumah sakit yang ditarget telah menyatakan siap mengimplementasikan 12 kriteria kris. Proporsi itu cukup besar karena mencapai 78 persen. Dilansir dari kompas.id, data sistem informasi rumah sakit, SIRS, Kementerian Kesehatan per 31 Januari 2024 menunjukkan, total rumah sakit yang terdaftar di Indonesia sebanyak 3.164 rumah sakit. 2.358 rumah sakit menjadi target implementasi dari kris. Sementara 125 rumah sakit menyatakan bisa menerapkan kriteria kris dan 681 rumah sakit menyatakan belum siap menerapkan kris. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.